Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan kabar utama bersama saya Putri Viola. Kami memiliki selangkaian kabar-kabar menarik yang akan kami sediakan kepada Anda selama satu jam berdepan dalam kabar utama selengkapnya hari ini. Pemirsa kebakaran hebat menghanguskan sembilan kendaraan yang terparkir di halaman kantor Satpasim, Daanmogo, Jakarta Barat pada sore tadi. Kita menuju kabar lainnya. Pemirsa tersangka pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Pegi Setiawan, menjalani pemeriksaan tambahan oleh penyidikan. Polda Jawa Barat telah memeriksa sejumlah saksi untuk penyidikan tersangka Pegi Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Selain itu, Polda Jawa Barat juga membentuk tim hukum untuk menghadapi gugatan pra-peradilan dari kuasa hukum Pegi Setiawan. Berikut keterangan Kabupat Humas, Polda Jawa Barat, Kompas Poljules, Abraham Abbas. Dia memirsa kita akan simak laporan langsung Cepi Kurnia di Mampolda, Jawa Barat untuk bisa mengetahui bagaimana perkembangan terbaru dari pemeriksaan tersangka Pegi Setiawan. Nah Cepi, bisa Anda informasikan bagaimana proses pemeriksaan tambahan untuk Pegi hingga malam hari ini Cepi? Baik, Putri Piala dan Pernia. Terima kasih untuk informasi terbaru Anda dari Mampolda, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Yang memirsa kuasa hukum keluarga Vina menyuarakan permohonan kepada Presiden Jokowi Dodo agar tim pencari fakta kasus pembunuhan Vina dan Eki dibentuk. Pasalnya, saat ini penyidikan kepolisian dinilai hanya berfokus pada sosok tersangka yang ditangkap baru-baru ini Pegi Setiawan. Padahal masih banyak misteri dalam kronologi kematian Vina dan Eki yang mengundang banyak tanya. Tim kuasa hukum DPN Peradi mengungkap bahwa alat bukti dan hasil visum dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tak pernah dihadirkan. Dalam persidangan, pada tahun 2016, tim kuasa hukum Peradi juga menyoroti fonis hukuman seumur hidup yang dijatuhkan hakim kepada para terpidana dengan bukti dan saksi yang dinilai minim. Peredar dugaan jika lokasi kejadian perkara kasus pembunuhan Vina dan Eki ternyata fiktif. Jika memang fiktif, bisa. Pemirsa perampokan dengan senjata tajam terjadi di sebuah toko penjual jam tangan mewah dan terekam kamera pengawas. Ponda Jawa Tengah telah memeriksa puluhan saksi dan menetapkan tiga tersangka kasus pengeroyokan yang menewaskan pemilik rental mobil asal Jakarta di Pati, Jawa Tengah. Kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah. Sementara itu pejabat Bupati Pati menepis isu bahwa wilayah Sukolilo menjadi sarang penadah mobil curian. Kita ke kabar selanjutnya. Pemirsa warga desa Kemiri, Purworejo, Jawa Tengah dihebohkan dengan penemuan bayi baru lahir di depan sebuah musola. Warga kemudian membawa bayi perempuan tersebut ke rumah sakit. Informasi seputar pelaksanaan ibadah haji akan kami hadirkan saat lagi, kabar utama segera kembali. Pemirsa beragam persiapan dilakukan di Tanah Suci mendekati puncak ritual ibadah haji pada akhir pekan. Kita akan langsung saja menyemak laporan rekan kami, yaitu Putri Rani langsung dari Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Putri Bila. Baik, Putri ini kan semakin dekat dengan puncak ibadah haji. Ada informasi menarik apa yang bisa Anda sampaikan tentunya kepada pemirsa? Semoga sehat-sehat selalu di sana dan juga lancar dalam menjalankan ibadah. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, kami masih akan kembali dengan rangkaian kabar-kabar menarik lainnya yang akan kami hadirkan setelah jodoh. Tetaplah bersama kami di kabar utama. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto konsisten untuk terus menyuarakan sikap Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. Hal itu kembali ia dengungkan saat bertemu dengan Raja Yordania, Abdullah II bin Al-Hussein di selas-sela forum KTT tanggap darurat Gaza di Aman. Jelang Hari Raya Idul Adha, Presiden Jokowi menyumbangkan sapi seberat 1 ton 50 kg untuk kurban masyarakat bone. Sapi jenis semental ini sudah divaksin dan bebas dari penyakit kuku dan mulut. Kabar tadi menjadi penutup jumpa kita di kabar utama kali ini. Dan sesaat lagi anda bisa menyaksikan panggilan baikullah bersama Caca Anissa. Saya Putri Fiala Pame, selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih.